Halo selamat malam teman-teman semua kita malam ini akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Audita mudah-mudahan Mas Auditanya udah on Hai kita lagi nunggu Mas Audita ya teman-teman kita mau ngobrol tentang 3D mapping minta tunggu dulu Mas Auditanya ada apa enggak nih gua coba kontak dulu ya Mas Auditanya lagi nunggu Mas Audita ini Bogor lagi hujan gua bakal nyari tempat parkir dulu ah Om Auditanya udah dateng nih Oke halo mana nih Halo 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 apa kabar baik bro lu dari gini ya di rumah waduh gua kira masih di Bali bro enggak udah pulang udah pulang kampung udah pulang kampung dulu tidak gimana gimana sih udah mulai ada nyelem-nyelem banyak nih kayaknya nyalem belum gitu-gitu aja belum belum apa nih kenapa gambarnya terang banget ya kamera depan lo kali ha Atau coba kita coba pencahayaan ya di nah itu udah mantep ha nah ini Om Audita ini seorang apa gua menyebut lo ini videographer iya ya Om ya ya segala aja kita mengerjakan segalanya apa yang bisa dikerjain aja om tadi dong Om Audita ini sebenarnya sibuknya apa sih sehari-hari hari-hari gua ya gua hari-hari di Gili di apa di kalau nggak di Gili Air di Trawangan ya gua di Gili Air ada bunga lo namanya omah Gili ya yang buat mau main-main boleh kesini lebih sepi daripada Trawangan nah terus kalau di Trawangan gua diving sama mantadive oke gitu ya ya kita di sana banyak orang-orang yang punya hobi sama diving dan kamera jadi lebih jalan aja gitu terus kalau di luar itu gua mencoba menyibukkan diri cari-cari proyekan asik biar bisa jalan-jalan aja keliling-keliling gitu proyekannya apa tuh gua di Gili gua juga ngerjain kompresor pengisian tanki ya kan jadi gua juga kadang-kadang diminta bantuan teman-teman buat setup kompresor benerin mesin ya kan di resort atau di liveboard terus juga selain itu ya gua palingan selama pandemi nih gua lumayan sering jalan-jalan buat syuting underwater tapi nah benar sih om lu syuting apa aja om kalau biasanya proyekan lu kalau biasa pokoknya semua yang berbawa underwater gitu kalau kemarin ada di Bali gua lagi ngerja eh kemarin udah bulan lalu selesai ada iklan ada kebetulan ada underwater-nya terus kemudian 2 minggu lalu baru selesai buat syuting bioskop layar lebar mantap pokoknya underwater pelar lah sama om audita ya ini sebenarnya loh ya bermasuk kaum-kaum kalau gua nyebutnya kaum mygiver lah ya ngoprek-ngoprek apa aja di eksekusi lah ya dari kompresor alat-alat juga om di eksekusi om ya jadi kan kalau gua syuting kayak buat syuting gitu gua butuh alat-alat yang kadang gak ada gitu gak ada di toko gitu jadi alat-alatnya itu kebanyakan gua bikin custom gitu kayak misalnya kayak gua di kolam di kolam kita kadang-kadang butuh selang panjang nah selang gua ada yang 5 meter ada yang 10 meter gitu kemudian juga kayak gua syuting di kolam dia banyak kayak gua udah gak pake BCD lagi supaya gerakan cepet gitu nah ntar untuk misalnya buat talentnya harus dibikinin rigging gimana gitu kan mau ditarik mau ditahan ke bawah diikat ke bawah diikat ke atas nah kayak gitu-gitu jadi gua bikin sendiri semua gitu ya kan ya eksperimen sih gitu kayak kemarin yang di Bali yang bulan lalu itu kebetulan buat Levi dia mau pasang crane crane crane-nya 10 meter crane 10 meter di tulang band kita taruh di atas air nah itu supaya jadi sekarang ada istilahnya rainbow rig jadi dia posisi posisinya orang gini kamera dari samping gitu muter gitu cu waduh buat sendiri tuh nah nah itu kalau yang itu bukan gua kalau itu yang bikin tim Jakarta tim stagingnya Jakarta nah cuman gua yang masihin disitunya bisa jalan gitu ya kan karena itu kan ininya di air jadi kita harus ngitung jam berapa itu high tide low tide nya kemudian tingginya berapa tinggi ya kan karena kalau kita pasang pas low tide nanti pas high tide tenggelam dia tenggelam kalau kita pasang itunya berapa jauh dari pantai nah kayak gitu jadi timingnya kemudian si apa si directornya dia mau gambarnya kayak apa gitu nah kebetulan yang seru sekarang adalah semua syutingan-syutingan itu kebanyakan remote jadinya jadi yang kemarin itu kita nge-remote semuanya nge-remote ke Amerika enggak ke Amerika dari Amerika iya jadi DOP directornya semuanya itu dari Amerika gitu jadi disini cuman cuman yang ngerjain yang melaksanain tapi semuanya ditembak langsung ke wifi habis itu tembak internet langsung gitu jadi cukup menarik gaya baru lah gaya baru new normal new normal ini sih bukan new normal udah udah the normal sekarang udah setahun lebih normalnya gini udah jangan diharapin lagi kayak dulu-dulu lagi udah lupain aja iya jaman batu itu dulu udah berubah ya wah ini kita harus pakai masker dong nih kalau new normal om ini kan gua kemarin kalau lihat di apa di facebook di iglo lu lagi ngerjain apa kayak 3D mapping di bali lu bisa cenderung itu proyek apa oh iya jadi sebenarnya ini proyek bukan proyek gimana-gimana jadi yang selalu gua bilang sama temen-temen diver dan temen-temen di Indonesia lah kalau gua pergi ke daerah-daerah jadi gua bilang ini kelebihan apa yang kita punya gitu kan kemudian di waktu-waktu yang ada sekarang yang semua orang bilang gak ada kerjaan gak ada kerjaan itu apa yang kita lakukan gitu ya kan nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah di saat nanti semuanya udah balik sesuai dengan yang kita mauin maksudnya udah ya mudah-mudahan si apa namanya gerbang buka lah Indonesia buka kemudian Eropa semuanya aman jadi turis dateng lagi nah pertanyaannya apa kelebihan kita dibanding sebenarnya lebih ke arah apa kelebihan saya dibanding sebelah saya ya kan dibanding orang di sebelah saya dibanding bisnis tetangga saya nah seperti itu gitu kan kalau kita misalnya jualan kopi apa kelebihan kopi kita nih dibanding warung kopi sebelah gitu kan nah jadi sejak ya udah itu sebenarnya udah kita lakuin sejak kurang lebih habis gempa lah di Gili 2018 Agustus nah jadi sekarang gue lagi lagi proses dan dan training buat lebih ke arah deep dive gitu jadi deep dive technical dive kemudian rebreather karena balik lagi ke kerjaan gue yang satunya adalah shooting sekarang shooting seluruh dunia tau lah Indonesia bagus banget gitu kalau ngomong diver bilang dari mana dari Indonesia seluruh dunia juga tau lah kalau dia gak tau Indonesia mungkin kurang gaul divernya ya kan gitu nah cuman pertanyaan gue sekarang adalah orang Indonesia yang shooting di darat banyak banget jago-jago banget gitu ya kan nah cuman yang di air siapa nih gitu cuman ada nama-nama dikit lah yang gak banyak juga yang yang berkecimpung di bidang itu secara profesional gitu apalagi kalau bicara tekniko selam gitu-gitu ya mungkin kamera handling oke gitu ya iya dan maksudnya gini dan yang menurut gue kelasnya paling tinggi adalah si national history ini jadi national history kayak BBC Nat Geo ini yang yang gak tau nih gue sih belum nemuin nih gitu ada underwater kameramen Indonesia yang serius disitu doang gitu nah ini yang yang gue liat antara miris sama seneng gitu ya kan kalau miris kenapa gak ada sih orang kita gitu ya kan tapi kalau senengnya waduh berarti nih saingan gue gak banyak di Indonesia gitu ya kan ini kan tinggal gimana kita ngeliat ngeliat kondisinya aja gitu ya kan kayak orang waduh ini udah banyak aduh fotografer udah banyak banget gue gimana cara bersaingnya terus kalau sekarang ini gak ada sama sekali waduh gue sendirian dong gue mau belajar sama siapa nah ini kan jadi plus minus nih terus terus kemudian kalau gue liat-liat semua semua yang udah nyelem-nyelem buat ngambil gambar-gambar ikan itu mereka nungguin objek bukan kayak kita oke Vanda jam 9 sampai jam 10 turun bukan gitu gitu ya kan ditungguin tuh ikan makan jam berapa ikan bertelur jam berapa si kepiting ganti kulit jam berapa nah ini dihitung semua nih apa telur ikannya manantas jam berapa dan setelah dihitung ditungguin sama dia gitu nah sekarang pertanyaannya nungguinnya mau berapa tanki kita gitu ya kan nah inilah si apa si technical diving kepake ilmunya gitu ya kan karena makanya mau belajar technical diving ya gitu kan kita bisa stay lebih lama kita bisa lebih dalam gitu ya kan dan sekarang kayak banyak juga teman-teman gue kalau ketemu gitu baik non-diver ataupun diver baru lama atau siapapun itu banyak kan eh lu paling dalam berapa gitu ya kan banyak lah bener gak ya kan bang bener itu paling dalam berapa nah kalau gue sih pertanyaan itu bukan dijawab gimana ya karena menurut gue mau dalam mah gampang ya kan mau dalam mah gampang tinggal kita ke tengah laut aja deflate udah pasti dalam deh tuh ya kan yang bingung naiknya ya kan nah yang bingung naiknya free dive aja bisa dalam-dalam banget kan free dive iya bisa 100 meter lebih iya kan cuman naiknya nih pertanyaannya bisa gak kita naiknya gitu kan bisa gak kita melakukannya tiap hari gitu kan bisa gak di waktu-waktu yang kita mau gitu kan nah ini kan banyak orang oh gue pernah ke sekian meter lah berapa kali sekali iya kan mau lagi gak gak berani nah kayak gitu jadi cuman buat apa ya buat ya gaya-gayaan doang lah atau nekat-nekatan lah gitu disuruh lagi gak mau gitu ya kan yang penting gue udah pernah lah gitu ya kan jadi kayak istilahnya mereka touchdown doang gitu turun deng udah di divecomnya udah nyampe ada gitu nah ini kan jadi kita menjadi diver yang pinter apa kita menjadi diver yang bodoh gitu ya kan sedangkan semua udah tau nih diving banyak masalahnya diving banyak penyakit yang bisa terjadi nah sedangkan kalau gaya-gayaan ini kan jadi malahan tambah beresiko gitu ya kan nah dari situ lah gue setahun ini karena setahun terakhir sejak covid tahun lalu ya karena gak bisa ngapa-ngapain lagi yaudah kenapa enggak gue yang ada fasilitas di gili gue cobain kayak gitu gitu ya kan mulai dari technical dive rebreather deep dive kayak kemarin gue baru selesai pelatihan 100 meter gitu ya kan nah kayak gitu-gitu kan juga kita belajar dari orang-orang ini gitu nah kebetulan salah satu yang ngajarin gue itu adalah yang ngejalanin 3D mapping ini juga gitu jadi akhirannya kita ngobrol-ngobrol bareng ya maksudnya gue juga pengen memperkenalkan nih gue orang Indonesia nih gue punya ilmu sekian ya kan kalau gak bagus tolong ajarin gue gitu ya kan tolong bimbing nih gimana nih ya kan seperti itu makanya dia juga support banget sama gue sama tim-tim yang ada di gili di Indonesia dia ini banget gitu nah terus kemudian ya kita ngobrol gitu kan soal apa nih yang bisa kita lakukan di Indonesia gitu kan nah makanya kemarin kita ya awalnya sih jalan-jalan doang lah cuman ujung-ujungan yaudah yuk kita bikin proyek nih proyek bikin satu yang udah pasti maksudnya gini kayak jadi dia nyelem juga dalam-dalam dia dia salah satu apa dia salah satu restuer di waktu ada kejadian di Thailand yang bocah-bocah kejebak di gua di gua itu ya ya namanya Miko Pasi dia orang Finland nah dia tinggal di Koh Tao dia punya dive center di Koh Tao sama di Malta nah cuman dia bilang gitu jadi kesalahan gua pertama kali adalah setelah dia belajar-belajar-belajar oh bisa nih bikin ayo kita turun langsung turun bikin 3D proyek 100 meter proyeknya di kedalaman 100 meter sama dia ya gitu namanya orang jagoan aja gitu ya kan ya kan wah bisa nih gua udah bisa ayo nah dia turun 100 meter beneran 100 meter dia 3D dia mapping sampai atas kagak jadi apa-apa gagal gagal nah jadi dari situ pelajaran terbesarnya adalah gitu jangan selalu tau deh gitu nah habis itu mulai tuh gua bikin tuh mulai dari wah ini ada Bang Ali nih li Ali nih dari Nusa Penida nah di tempat dia tuh gua lagi di tempat dia waktu itu ada asbak gitu gua videoin gua videoin gua bikin asbak terus gua cobain masukin ke komputer oh jadi gitu terus ada gua di di lembongan ada teras hotel gua bikin di teras hotel gitu oh gagal nah ini kan gua pelajarin terus nih jadi kesalahan dia yang bikin track 100 meter gua pelajarin nih waduh salam balik mas Gusman kompresornya mudah-mudahan gak rusak itu iya nah jadi kayak gitu gua belajar bahwa belajar itu bukan harus di diving belajar bisa dari darat juga nah ini yang banyak gua ajarin ke kalau orang-orang mau belajar foto video sama gua gitu ya kan jadi gua bilang mana foto darat lu wah enggak gua gini ya kalau di darat lu jelek di dalam air makin jelek gua bilang ya jangan harap cangaya kurang gitu ya nah gitu belum lagi buoyancy jelek ya kan gitu ya kalau di darat foto lu aja jelek di laut gak bakalan bagus udah yang ada jelek banget gitu nah jadi dari pengalaman itu gua belajar kemudian yaudah sebelum dia pulang jadi kita bikin yaudah mendingan kita bikin dulu aja deh satu satu proyek yang udah pasti terus kemudian ada temen kita juga namanya Mark Crane orang SSI dia tinggal di Amet oh yaudah kita kan mau nengokin Mark Crane nih kita ke Amet kemudian kita bikin proyek aja oh yaudah akhirnya kepilih lah si kubu rack itu karena rack di kubu kan dia 20-30 meter lah dasarnya dasarnya 36 kalau gak salah di pasir itu 36 jadi masih oke lah masih cukup lah kita masih punya waktu 20-30 menit disitu nah jadilah kita bikin oke kita bikin proyek yang beneran nih ada hasilnya gitu kan nah kemudian juga dia juga bilang oh yaudah nanti bikin satu nah nanti dia bisa bantuin promoin balik ke Finland karena dia lagi ada proyek juga untuk metain jadi lupa apa namanya Perang Baltik kalau gak salah jadi di Laut Baltik itu dulu ada perang dan banyak kapal tenggelam kapal tenggelam nah cuman perangnya itu gak begitu kedengeran nah sama pemerintah di sana lagi ada proyek untuk dibikin 3D nya semua gitu nah ya salah satunya kesitu ya siapa tau bisa disambung-sambungin lah ya kan kayak gitu ya kan kayak gitu mungkin next nya oh Perang Dunia Kedua di Indonesia misalnya kayak gitu iya kan di Morota itu banyak tuh nah iya kalau masih ada ya kalau masih ada nah itu dia jadi salah satu tujuannya juga untuk bisa tahu nih ya kan misalnya kalau kita punya 3D nya bener kan kita bisa bandingin gitu buat yang perperiode peneliti-peneliti gitu kan bisa lihat eh dulu nih ada ada canon nya nih kok sekarang hilang nih canon nya kemana ya kan gitu nah kalau apa ini kan juga kelihatan banget kemudian kalau misalnya kayak buat misalnya Bang Begin yang di pendidikan misalnya atau konservasi kan bisa dibikin misalnya oh koral ini tahun ini panjangnya sekian nah tahun depan 2 tahun lagi atau 10 tahun lagi bisa dibandingin gitu kan bukan dari segi foto doang gitu kan kalau dibikin 3D nya itu lebih kelihatan lah gitu kan karena kan bisa kita animasi kita mau geser kiri kanan maju mundur zoom in zoom out lebih lebih presisi lah ininya betul gitu ya memang nah makanya sekarang gitu loh Om Audita kalau 3D ini kan kaitannya sama rugositi ya kekasaran apa substrat dasar gitu kalau dia berubah mungkin komposisi ikannya berubah misalnya kayak gitu kan bisa juga bisa juga gitu nah kebetulan kalau mau memulai apa underwater 3D ini apa aja sih yang perlu disiapin nah jadi yang dari gue pelajarin sih sebenarnya gak ribet nah cuman ujungnya itu tergantung dari kita mau sedetail apa hasil 3D nya gitu ya kan 3D nya ini mau sedetail apa dan yang gue pelajarin adalah makin jago kita ke depan makin sedikit fotonya tapi hasilnya cukup detail gitu ya kan nah kalau yang kita perlu sebenarnya gak perlu mewah-mewah banget gitu pertamanya gue pikir juga wah ini bakalan makan duit lagi nih makin kurus dong gue kagak makan-makan nih duit buat kamera terus ya kan kamera ya nah iya 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 nah tapi ternyata gak juga gitu ya kan gue bikin yang di darat gue bikin pake HP doang ya kan gue foto-foto pake HP cek 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 abis itu gue masukin ke komputer baru ini ya emang kalau komputernya sih makin banyak gambarnya ya makin berat makin berat kerjanya gitu kan nah kemudian sekarang pertanyaannya kita mau seberapa detail gitu nah misalnya apa ya nah misalnya gini deh misalnya kayak gini kan iya nah kalau kita ngambil dari sini doang kan kelihatan ini nah tapi kalau ini anggap aja misalnya koral gitu kan koral koral kalau gak misalnya kita anggap aja ini jadi kayak canon direct lah gitu ya kan nah kalau kita mau detail jadi kita gak ngambil dari depan doang tapi kita ambil dari bawah supaya yang bawah-bawah sini kelihatan kita puterin gitu kan baru kita ambil yang lain lagi gitu nah baru si detail-detail ini dapet gitu ya kan nah kemudian kalau dari segi kameranya juga makin detail gambar dari lensanya atau sensornya ya nanti teksturnya akan lebih baik gitu nah sekarang pertanyaan kita kan misalnya mau shipwreck gitu ya kan ini mau bentuknya aja atau mau sampai tekstur-teksturnya gitu kan atau misalnya dive side bisa itu detail-detail misalnya dia ada lubangnya ada apa gitu bisa 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 kalau kita pakai misalnya DSLR yang yang tajam dan visibility lagi bagus kelihatan itu semua gitu misalnya ini soft coral ini hard coral ini steakhorn ini apa ini ini si fan kelihatan semua gitu oh bisa ya iya gitu nah makanya itu balik lagi tujuan kita apa nih standar yang kita mau dapetin apa segimana gitu nah jadi kalau kayak kayak si prek kemarin tuh gue bikin sekitar 2000-an foto 2000-an foto semua itu dari iya tapi itu juga nggak maksimal gitu karena ya gue ngerjainnya juga pakai laptop terus gue coba gue masukin tambah lagi tambah lagi itu gue ngerjain 3 hari 5 dive terus ada kondisi yang arusnya kencang ya ada arusnya kencang gitu nah ini kan juga menentukan banget nih sama kondisi kondisi di lapangannya itu di dalam airnya gitu kan ada yang visibility bagus tiba-tiba jadi butek nah kayak gini-gini kan yang harus kita pikirin gitu nah oh ya tapi ini teknis teknis ya gue sih nggak kebayang itu itu ngambilnya video atau foto nah jadi sebenarnya bisa foto bisa video gitu tapi kelebihannya video video itu kan file-nya kecil gitu nah jadi ini yang gue masih belum mendalemin bener di video gitu ya kan nah kemudian yang yang juga si komputer ini software ini jago banget dia bisa baca data si foto gitu nah kalau video karena kita akan menarik frame per frame itu jadi datanya udah hilang kasarnya karena dia udah berbentuk satu video jadi cuma satu dia soalnya karena dia cuma satu kita ambil-ambil ini kita ekstrak satu-satu gitu ya kan nah nah kemudian kan kalau si video itu kan kasarnya normalnya 25 fps atau 30 fps berarti dari fps itu frame per second dalam satu detik dia ada 25 frame nah sedangkan kita gak perlu sebanyak itu mungkin satu detik kalau kita kicking doang cuma butuh satu gitu jadi video buat apa gitu nah cuman ini gue belum ini gue lagi mau ngetes lagi pakai skuter jadi kasarnya gini kayak ini ini objek yang mau kita ambil gitu kan shipwreck lah misalnya shipwrecknya segini nih ya kan dari ujung ke ujung let's say tulamben lah 100 meter ya kan nah berarti kalau kita mau gambar ini ya kita harus kelilingin ini bener gak nah kemudian jangkauan si kamera mungkin 2 meter sedangkan shipwrecknya dari 30 sampai 15 berarti kan harus 30 28 26 24 22 yaudah di scanning aja gitu di scanning per 2 meter naik gitu ya kan nah berarti ini kan pakai tenaga kaki ini semua nih gitu nah yang mau gue coba berikutnya adalah ya pakai skuter gitu ya kan kayak gitu nah ini ada Mas Suryo Kusumo video bisa bang saya pernah coba iya saya juga pernah coba pakai video cuman si video itu saya belum maksimal gitu ya kan nah kelebihan kekurangan video apa foto karena dari yang saya ngobrol ada yang seneng banget pakai video jangan pakai foto tapi yang satu lagi seneng banget foto jangan pakai video jadi bingung juga gitu beda mas ya kan iya gitu jadi ya masing-masing orang punya ini masing-masing gitu intinya bisa lah video sama foto ya 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 foto video bisa yang krusial yang krusial itu apa om audita jaraknya objek atau apa tuh supaya bisa digabungin fotonya nah nah itu juga jadi kan cara kerja dia adalah sama kayak kita bikin foto panorama nih ya kan jadi itu foto di sini